Intro Suara emas Farel Prayoga melantunkan ayat suci Al-Quran telah sukses membuat para tamu undangan di ijab kabul Desi Ratna Sari dan David Halik terharu. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan like, subscribe, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Suasana haru telah menyelimuti ijab kabul Desi Ratna Sari dan David Halik. Setelah 18 tahun, Desi menjanda, akhirnya ia menemukan pasangan hidup barunya. Artis cantik ini bisa dibilang salah satu selebritis tanah air yang karirnya tak pernah padam. Tidak hanya karir di dunia akting dan tarik suara, namun artis cantik ini juga diketahui berhasil sebagai politikus. Semua itu terbukti saat Desi telah menduduki kursi dewan selama dua periode. Sungguh disayangkan, keberhasilan artis cantik ini dalam karir berbanding terbalik dengan kisah asmaranya. Desi telah lama menyandang status janda dan mengalami dua kali kegagalan dalam hidup berumah tangga. Miliki persona yang luar biasa dan karir yang bersinar bak seperti bintang. Banyak yang penasaran dengan sebabnya artis ini lama menjanda. Kali ini Desi Ratna Sari sudah menemukan pujaan hati yang baru. Ia adalah seorang artis lagi-lagi tampan dan juga seorang pengusaha yang tak lain adalah David Halik. Sudah lama David Halik mengenal sosok Desi Ratna Sari. Mereka berdua sudah sama-sama terjun di dunia entertain. Setelah tak lama keduanya bertemu, kini dipertemukan sebagai sepasang pengantin yang bahagia. Tampak dalam acara ijab kabul mereka berdua terlihat sangat bahagia. Tetapi ada satu momen saat artis cilik asal Banyuwangi yang tak lain adalah Farel Prayoga. Didapuk oleh sang pengantin baru ini untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Lantunan suara emas Farel Prayoga telah membuat para tamu undangan terharu. Suara emas yang dimiliki Farel sungguh luar biasa. Tidak hanya pandai bernyanyi, Farel juga begitu fasihnya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!